Ya, ke depan jangan ada tangan-tangan kotor di sepak bola Indonesia, ya, karena tadi Banyak yang mengatakan dianggap bobroknya sepak bola Indonesia saat ini mencalonkan diri sebagai calon ketua umum persatuan sepak bola seluruh Indonesia PSSI periode tahun 2023 sampai tahun 2027 Erik Thohir, nama yang akan menggantikan Iwan Bule dalam memimpin PSSI dirinya mendaftarkan diri ke kantor PSSI di Gelora Bung Karno kemarin dan inilah blusukan hangat calon ketua umum baru PSSI untuk menghancurkan permainan-permainan kotor di PSSI demi memajukan sepak bola Indonesia Ya, diketahui Erik menyebut, dirinya merasa terpanggil untuk membenahi karut-marutnya sepak bola Indonesia agar semakin maju ke depannya dirinya bahkan menyebut ingin membangang sepak bola Indonesia dari tangan-tangan kotorong dan ia mengatakan, sebagai anak bangsa, saya terpanggil untuk mengubah keadaan, membuat yang bengkok menjadi lurus yang dibutuhkan PSSI untuk maju hari ini adalah nyali untuk menerobos ke terbatasan dan berani menciptakan ekosistem yang mendukung pertumbuhan industri sepak bola nasional Erik mengungkapkan, Indonesia butuh nyali untuk bisa bersaing dengan negara lain untuk bertarung dan menang di gelanggang internasional menurutnya, banyak potensi kemajuan yang belum muncul jadi kekuatan karena disinyalir banyak tangan-tangan kotor mempengaruhi kepengurusan PSSI untuk itu, dia mengatakan pemimpin PSSI nanti harus punya nyali membersihkan unsur-unsur negarif itu hari ini, untuk maju, PSSI hanya butuh satu hal yaitu nyali, imbunya Erik menjelaskan, masalah sepak bola Indonesia dari dulu tak pernah berubah persoalannya, pembinaan usia muda yang tak berjalan dengan baik pengelolaan kompetisi liga yang semraut, integritas dan fair play dalam kompetisi serta industri sepak bola yang tidak profesional dan ia mengatakan, mencari 11 orang dari 270 juta rakyat Indonesia untuk membentuk tim nasional yang kompetitif tidak sulit jika semua hal itu kita benahi dengan benar tim nasional sebuah negara hanya sekuat kompetisi liganya liga yang kuat akan menghasilkan tim nasional yang kuat liga lemah, tim nasional lemah sekarang, sudah saatnya sepak bola kita naik kelas ya, untuk membenahi sepak bola, kata Erik bukan hanya urusan teknis sepak bola seperti taktik atau formasi melainkan juga urusan manajerial, bisnis, penegakan hukum, juga urusan politikal will dan dukungan nama Erik Thohir diketahui punya pengalaman mumpuni di dunia sepak bola ia pernah memiliki dan menjadi presiden Inter Milan, salah satu klub terbesar di benua Eropa saat itu, Erik yang menggantikan Masimo Moratti menjadi penyelamat Inter Milan Erik membenahi manajemen Inter Milan yang sedang terpuruk hingga mendapat investasi dari Suning Holdings Group asal China langkah Erik itu dianggap sebagai sebuah terobosan lantaran sebelumnya klub sepak bola Italia terkesan tertutup untuk investasi asing itu sebabnya, manajemen Inter Milan pernah berterima kasih kepadanya Erik juga punya pernah menjadi pemegang saham mayoritas di DC United, klub sepak bola Liga Amerika Serikat di dalam negeri, Erik adalah pemilik Mahaka Sports yang pernah menggelar Piala Presiden 2015 untuk mengisi kekosongan kompetisi setelah PSSI mendapat sanksi dari FIFA saat itu, PSSI dipimpin Lanyala ya, jadi itulah tadi Erik Thohir yang akan memajukan PSSI dengan upaya kerja kerasnya maju terus pak, kami dukung Terima kasih telah menonton!